Hai semua, nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo Mulai dari bayi yang digentayangi hantu sampai ke kematian ketika ngevlog berikut adalah 5 cuplikan vlog pengerikan dari para youtubers bagian kesepuluh setelah pesan pesan berikut ini kelima bayi yang dihandui cerita pertama ini datang dari seorang user tiktok yang akhirnya ngebuat channel youtube untuk dokumentasi lengkap dia bernama tenor sheldon pada awalnya tenor bercerita bahwa dia sedang bekerja part time gitu sebagai babysitter di sebuah rumah dia bercerita bahwa pada jam setengah sebelas malam nih anak yang dia jaga itu agak rewel karena karena ketika waktunya udah tidur itu si tenor malah mendengar si anaknya ketawa tawa bermain gitu di kamarnya nah kejadian ketawa tawa ini itu tuh bukan yang pertama melainkan udah yang ketiga kalinya pada malam itu gak lama tenor sadar bahwa si suara yang ketawa ini itu bukan muncul dari si kamar si anak melainkan dari kamar si bayi nah tenor ini berpikiran oh mungkin si anak ini tuh berkunjung ke kamarnya si bayi ini supaya untuk main main gitulah tuner pun ngeliat ke baby monitor atau cctv pemantau bayi gitu supaya melihat keadaannya si bayi dan ternyata yang dia liat bukanlah sosok anak mainkan sosok kuntilanak perhatikan baik baik videonya sejak mereka ada sekolah di pagi bahagiannya adalah suara yang datang dari kamar si bayi saya pikir mungkin mereka bangun untuk menikmati si anak mereka jadi kemudian saya memilih menikmati monitor bayi please tell me what's in the top left corner seperti yang lo liat ya wujud dari penampakan ini itu tuh bermata dua dan wajahnya itu mengerikan terus kayak di beberapa detik kemudian nih dia tuh kayak pengen mengelus ngelus atau malah pengen mengambil si bayi cerita berlanjut dan ternar kali ini menemukan bahwa ada situs berita yang mempublikasikan cerita atau mengutip tiktok cerita horornya dia ternar bercerita bahwa di dalam berita itu tertulis bahwa ada penculik yang ingin mengambil bayi nah si ternar berpendapat bahwa si penculik ini bukanlah orang melainkan hantu entah beberapa hari kemudian ternar mengupdate singkat tiktoknya bahwa dia pengen jalan jalan gitu pengen mencari udara segar lah karena dia juga stress nih dikejar sama media sama dikejar sama orang tua si bayi atau si anak pas lagi jalan jalan gitu tau tau muncul sesosok yang mirip kuntilanak dibelakangnya ini sekali lagi gua replay ya dan lu bisa melihat disekitaran bahunya ya pada detik detik ini tuh itu tuh muncul wanita berambut panjang dengan baju putih di ujung lorong dan beberapa detik kemudian sosoknya tuh hilang update terakhir dari ternar adalah si ternar ini sedang membuat pohon natal dirumahnya si bayi bareng si bayi awal awal video ya seperti biasa ya menceritakan seberapa serunya nih ngebuat pohon natal bareng pas di akhir video ternar bercerita bahwa di cctv bayinya itu kerekam ada suara wanita yang sedang manggil si anaknya kebetulan namanya si anaknya ini tuh adalah mili jadi kayak dia manggil mili mili gitu ternar mulai merasa aneh nih tapi dia gak mempermasalahkan hal itu ternar pun nawarin cemilan ke mili pas ternar lagi ngambil cemilan mili keluar dari pandangan kamera dan tau tau ada suara mili itu lagi gak jelas gua mau lo dengerin baik baik nih ya okay all right mili are you getting hungry yeah okay i'm gonna go get some food okay you stay right here okay Ellie 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 Tener sadar bahwa Milly menghilang Tener berusaha mencari Milly diisi-isi rumah Cuma gak ketemu juga nih Pas Tener keluar rumah Dia ngeliat Milly tuh sedang bergandengan tangan Dengan sosok baju putih rambut panjang itu Pengen pergi aja Gak lama videonya pun berakhir Menurut lo nih ya Ini beneran cerita tentang seorang youtuber yang sedang menceritakan kasus penculikan oleh kuntilanak nih Atau hanya sekedar hoax Tulis pendapat lo di kolom komentar Kali ini ada cerita mengerikan dari seorang youtuber yang bernama Jesse V Jesse V pada dasarnya adalah seorang beauty vlogger yang biasanya menceritakan tips makeup, terus juga kehidupannya Cuma ada nih vlog yang menceritakan ya Dia bercerita pada suatu hari Itu sekitar jam 6 pagi Dia mendapatkan 5 panggilan misterius ke nomernya Dari 5 panggilan ini Dia mendapatkan 2 voicemail Ketika voicemailnya didengar Muncul suara creepy yang membuat lo merinding Ketika kamu dengerinnya sendiri deh Voicemailnya ini Like a clown Super strange So let's go Like what the heck was that? It's like someone who sounds completely insane The next one is like a little girl laughing And then she starts singing ring around the Rosie Like are you trying to give me nightmares? Hopefully this doesn't freak you guys out too much And then the next one is like some sort of creepy ghost choir It's really hard to explain Like what the heck? Jujur pas denger cuplikan ini, gue merinding parah karena gue juga sering dapet nih kayak panggilan panggilan atau video call gak jelas gitu terkadang sih kayak ya suara suara gak jelas gitu cuman gue berpikir positif aja ya paling ini ya bocah iseng yang berusaha nakutin gue gitu lah cuman ya gak berhasil cuman ada lagi nih yang suka nagih konten kayak bang malam jumat mana bang atau gak bang live berhantu kapan bang? ya walaupun begitu ya mau itu hantu mau itu bocah iseng ya please lah jangan coba coba telepon iseng gitu ke nomor siapapun karena lo bisa dipastikan bakalan dapet masalah ini agak sedikit mengerikan di awal tapi ada pesan moral di akhir cerita kali ini ada seorang pria yang bernama Matthew Cordell yang ngebuat video pengakuan bahwa dia baru saja membunuh seseorang yang bernama Vincent Kenzaki dalam cuplikan ini, Matthew bercerita bahwa dia membunuh Vincent Kenzaki pada saat dia mengendarain truk pickup dalam keadaan mabok Matthew yang didalam persidangan mengakui perbuatannya dan menerima hukuman semua yang dilontarkan hakim dari hasil pemiksaan, Matthew mengendarai truk pickup dalam keadaan mabok banget sampai sampai polisi tuh bilang bahwa ini tuh maboknya mabok blackout setelah persidangan dia akhirnya dipenjara selama 6 tahun dan bersumpah bertanggung jawab penuh atas warga yang dia celakai di dalam video pengakuan ini juga dia berpesan bahwa jangan pernah mengendarain kendaraan dalam keadaan mabok guys please ya jangan mengendarain ketika mabok jangan bilang alah ini cuman dikit, alah ini cuman bir, alah ini cuman wine, alah ini cuman pusing, alah 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 please jangan kalau sekiranya lo pengen mabok ya lo minta temen lo yang sadar buat nyetirin lo atau nganterin lo karena kemarin juga nih ini kejadian di twitter nih ya berita yang sempat rame kalau gak salah tuh ada cewek mabok terus gak sengaja nabrak bapak bapak yang lagi jogging gitu sama anjingnya dan si bapak ini meninggal di tempat sekali lagi ya please kalau mabok jangan nyetir cerita ini dikhususkan bagi kalian yang suka ngontrak rumah nih kali ini cerita datang dari seorang youtuber yang bernama Steve G yang bercerita bahwa di tempat dia tinggal di rumah yang dia kontrakin ada sebuah ruangan rahasia yang ditempatin sama orang yang tidak dikenal di video pertamanya Steve G ini dia bercerita bahwa rumah yang dia kontrakin ini memiliki banyak tangga dan dia baru saja notice bahwa disitu ada jendela yang tadinya dia kira adalah cermin disamping jendela ini kebetulan ada sebuah pintu yang tidak ada gagangnya sehingga dia tidak bisa buka dari sisinya dia memutuskan untuk memanjat dan mengintip ke dalam jendela dendam yang terdapat rasur, selimut, spray, baju-baju lalu juga box-box berserakan di video kedua, dia bilang dia melihat sebuah kunci gitu di dalam ruangan rahasia itu dia pun berusaha untuk mengambil kuncinya dengan pakai tongkat karena jendelanya ini terlalu kecil dan posisi jendelanya ini tidak memungkinkan dia untuk manjat dan masuk di video ketiga, ini merupakan video candid tampilannya ya gini doang cuman isi dari video ini adalah pembicaraan dia dengan si bapak kosan atau bapak bapak si pemilik rumah singkat cerita, dari video ini bisa diambil kesimpulan bahwa bapak bapak kosan bilang bahwa si bapak kosan itu suka tinggal di kamar rahasia ini ketika dia sedang ribut sama istrinya bapak kosan berpikiran kekeh nih bahwa hal ini tuh normal, gue boleh dong tinggal di kamar ini, toh ini rumah gue pada dasarnya Steve G agak sangsi gitu kayak aneh lah ini kan rumah yang gue sewa nih tapi kenapa lu tinggal di kamar ini tuh secara diam diam secara rahasia gitu di satu sisi ya bener juga sih ini emang rumah loh tapi masa caranya gini? akhirnya adalah si pemilik rumahnya itu bilang bahwa yaudah deh dia gak akan tinggal di kamar rahasia ini lagi di video keempat, Steve G bersama teman temannya melihat isi dari ruangan rahasia ini dan disini dia notice bahwa kasur, spray dan selimut semuanya masih ada tapi posisinya pindah ini bisa jadi indikasi bahwa si pemilik rumah ini itu memang masih tinggal di ruangan ini secara diam diam di video kelima, Steve G memberikan update bahwa pas dia coba buka ruangan rahasia itu lagi jendelanya sekarang udah jadi double dan gak bisa dibuka Steve G jadinya tidak bisa memberikan update mengenai ruangan rahasia ini dan tidak ada kejelasan mengenai si pemilik rumah di satu sisi ya gue kaya heran gitu sama pemiliknya kaya kok lu tinggal disitu ya? tinggal di tempat yang lu sewain ke orang lain secara diam diam dan lu berpikiran bahwa itu adalah hal yang normal kenapa si pemilik rumah tuh kaya gak bilang aja gitu dari awal kalo iya ini rumah disewain tapi gue masih tinggal sementara disitu ini aneh sih buat lo yang sekiranya masih ngontrak rumah kaya gue gue anjurin untuk explore rumahnya sampe ke sudut sudut sebelum mau sewa karena takutnya yaa suka ada yang aneh aneh cerita kali ini bisa dibilang mengerikan tapi juga sedih nih kali ini dicerita dari seorang youtuber yang bernama timothy birmingham kalau lo liat channelnya yaa dia itu adalah pria besar berjenggot lebat terus ngevlog mengenai kesehariannya isi isi videonya tuh bener bener kaya daily activity aja kaya lagi makan kue nih lagi belanja lagi ngobrol sama istri dan pendapat dia mengenai hal hal yang dia alamin setiap hari bener bener kaya daily life suatu hari timothy lagi ngevlog biasanya nih yaa kaya yaudah biasa aja dalam vlog yang lo tonton sekarang ini timothy bercerita bahwa istrinya itu sedang tertidur di kasur timothy bilang bahwa tumben banget nih yaa istri dia tuh masih tidur jam 12 siang begini biasanya sekarang dia udah bangun udah nonton tv udah main game di komputer udah duduk lah di ruang tamu tapi tumben nih yaa jam 12 itu masih tidur yaudah dong timothy membiarkan istrinya tertidur yang timothy tidak ketahui adalah istrinya itu tidak sedang tidur tapi sudah meninggal timothy akhirnya diperiksa polisi dan dari kesaksian timothy istrinya pada malam sebelumnya tidurnya emang agak telat karena lagi main komputer nih ketika tidur timothy dan istrinya sempet berantem kecil karena rebutan selimut biasalah ya rumah tangga ribut ribut kecil setelah itu mereka damai lagi dan tidur aja yang gak timothy sadari adalah di malam itu istrinya telah meninggal tanpa sebab yang jelas ketika sedang tidur pada akhirnya polisi menjimpulkan bahwa ini bukanlah kasus pembunuhan melainkan kasus kematian yang terjadi tanpa sebab yang jelas satu satu penjelasan adalah istrinya timothy itu meninggal karena umur atau gak ya takdir timothy pun memberikan video follow up kepada para penonton dan menceritakan gimana kejadiannya dan mengenang istrinya dia bercerita bahwa ketika dia ngebuat video itu ketika dia lagi ngevlog ketika dia mengupload video itu dia sama sekali tidak tau bahwa istrinya itu sedang tidur dia sama sekali gak sadar bahwa istrinya itu sudah meninggal ini bisa dibilang ngeri tapi sedih gitu ya kayak lo sama sekali gak tau takdir sampe sampe istri lo yang baru aja berantem tentang selimut atau meninggal aja pas lagi tidur disamping lo ngeri karena ini bisa terjadi sama siapapun dan tanpa persiapan sedih karena ya lo ditinggal gitu aja damn terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel winghd karena ada banyak banget video video cerita cerita mengerikan dari para youtubers cek deskripsi ya untuk part 987654321 terakhir nama gue ewing dan sampai jumpa lagi dimalam jumat selanjutnya goodnight